Kalau tulisan saya tidak bisa membawa kepada cahaya, paling tidak. Kalau tulisan saya tidak bagus-bagus amat, paling tidak membawa mudorot buat orang lain. Makna hijab itu menurutku memberkah ya, membuka pintu rezeki, jodoh. Terima kasih. Itulah gambaran kisah perjuangan para penulis terkenal tanah air, Helvi Tiana Rosa dan adiknya Asma Nadia semasa kecil. Bagi seorang Helvi, menjadi penulis seperti saat ini bukanlah hal yang mudah. Ia dan adiknya harus melewati perjalanan yang cukup berliku dan terjal untuk menggapainya. Hidup dalam keluarga sangat-sangat sederhana sekali membuat Helvi dan adiknya sulit untuk membaca buku setiap harinya. Agar tetap bisa membaca, Helvi dan Asma nekat untuk mengunjungi toko buku agar bisa membaca tanpa membeli buku. Dimarahi dan diusir oleh pemilik toko buku sering mereka alami setiap hari. Tidak ingin melihat anak-anaknya diperlakukan seperti itu, sang ibu pun berusaha untuk meminjam buku-buku anak dari teman-temannya sambil berjualan sepray. Hingga setiap harinya sang ibu bisa membawa 5 sampai 10 buku anak untuk Helvi dan adik-adiknya baca. Melihat perjuangan ibu Nda membuat Helvi kagum. Dari banyak buku yang ia baca setiap harinya, muncullah kebutuhan menulis dari diri Helvi. Menulis buat saya bukan lagi menjadi hobi, tetapi sudah menjadi satu kebutuhan. Sama seperti saya butuh makan, saya butuh minum. Saya mulai menulis sebenarnya pada usia 5 tahun, karena pada usia 4,5 tahun saya sudah bisa membaca. Kemudian terbiasa menulis surat untuk ibu, lalu pada tahun 1979 tadi karya saya pertama diterbitkan di media. Meski demikian, perlu waktu yang panjang ternyata buat saya untuk benar-benar bisa menembus penerbitan. Jadi walaupun ketika kecil, kemudian ketika remaja saya terus menulis cerita pendek, dimuat di majalah-majalah sampai sekian ratus cerita pendek, tetapi baru terbit buku saya ketika saya berumur 27 tahun, yaitu tahun 1997, judul bukunya adalah Ketika Mas Gagah Pergi. Ini buku pertama saya yang booming, dan ketika dicetak pertama kali 10 ribu eksemplar pada saat itu, lalu kemudian langsung dicetak ulang, dan sampai saat ini sudah terjual sekitar lebih dari 2 juta eksemplar. Ini buku Ketika Mas Gagah Pergi dan dicetak ulang sebanyak lebih dari 50 kali. Berawal dari buku Ketika Mas Gagah Pergi, kini karyanya berkembang dan menghasilkan 60 buku. Helvy memiliki satu rumusan hidup bahwa jumlah buku yang dihasilkan harus lebih banyak dari usia saat ini, yaitu 48 tahun. Dan ia menargetkan setiap tahunnya minimal harus terbit satu buku. Insya Allah setiap karya bukunya sedikit banyaknya ada unsur sastra islami yang kental. Sampai-sampai beberapa media cetak, baik dalam maupun luar negeri, menobatkannya sebagai salah satu pelopor sastra islam kontemporer. Menurut saya yang saya lakukan sebenarnya hanya menulis, tidak apa kalau orang mau menjuluki, kemudian sampai kemudian nama saya masuk di daftar 500 toko muslim paling berpengaruh di dunia, sudah 10 kali berturut-turut, ya itu apresiasi orang. Tapi buat saya adalah terus berkarya baik dalam gempita maupun dalam sunyi, karena kalau menulis itu kan adalah pekerjaan yang paling sunyi. Kita bergumul dengan segala, sendirian. Kalau tulisan kita sudah berhasil diterbitkan, dis juga sudah bukan milik kita lagi. Biarkan orang mengapresiasi, ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Tapi paling tidak dengan menulis, kita meninggalkan jejak abadi kita di dunia. Nah, umur kita boleh tidak panjang, tapi karya kita akan abadi. Seperti kata Pramudia, menulis adalah berkarya untuk keabadian. Telah dinobatkan sebagai salah satu dari 500 toko muslim berpengaruh di dunia, menjadi kejutan tersendiri bagi Helvi. Helvi merasa belum pantas untuk bisa masuk ke dalamnya, karena menurut Helvi belum banyak kontribusi yang ia lakukan. Kesehariannya hanya menulis, menulis, dan menulis. Tetapi dengan dinobatkannya sebagai salah satu tokoh muslim berpengaruh, menjadi amanah dan cambuk bagi Helvi, agar bisa melakukan hal yang baik terus-menerus yang berkaitan dengan menulis dan juga sastra. Karena ada satu misi setiap karya tulis yang Helvi hasilkan. Saya menulis bukan hanya untuk dunia, tetapi saya juga menulis untuk akhirat saya. Dan itu yang paling penting. Karena itu, saya ingin sekali bisa menulis bagaimana tulisan ini membawa kemaslahatan buat orang lain. Bagaimana tulisan, kalau tulisan saya tidak bisa membawa kepada cahaya, paling tidak, kalau tulisan saya tidak bagus-bagus amat, paling tidak membawa mudorot buat orang lain. Jadi itu merupakan tekad saya, menjadikan menulis sebagai ibadah, sebagai jihad. Nah karena itu, dalam tulisan-tulisan saya, saya berusaha menulisnya dengan hati. Bahkan kalau mau nulis, biasanya saya memilih waktu tengah malam, lewat tengah malam, kemudian ada prosesinya juga. Biasanya kalau menulis itu saya wuduk dulu, saya mencoba untuk membersihkan hati saya. Kalau perlu, biasanya sholat malam dulu. Baru kemudian saya menulis yang serius. Dan tulisan dari hati, biasanya akan sampai ke hati-hati yang lain. Tidak ingin menjadi penulis sendirian, Helvi pun ingin menularkan kecintaannya dalam menulis dan sastra dengan mengajar di Prodi Sastra Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Ia senang bertemu dengan anak-anak muda yang bisa disemangati mengenai sastra. Selain itu, Helvi bersama adiknya Asma Nadia mendirikan forum Lingkar Pena, suatu komunitas kepenulisan yang bisa diikuti oleh siapa saja. Tidak hanya orang cendikia, tetapi banyak kalangan kaum dua fa yang ingin jadi penulis terus serta dalam forum ini. Di forum inilah, Helvi, Asma Nadia, dan para peserta bekerja sama untuk Indonesia dalam membaca dan menulis. Saya mendirikan forum Lingkar Pena bersama adik saya, Asma Nadia, dan kemudian gerakan ini sudah ada di lebih dari 150 kota, baik di Indonesia maupun di manca negara. Nah, dari sinilah menurut saya, menulis itu pada akhirnya bisa menjadi budaya kalau kita semua bisa memulai dari diri kita, kemudian menularkannya kepada komunitas-komunitas dan orang-orang terdekat dari kita. Seperti sabda Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah yang berbunyi, siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan perjalankan atau mudahkan ia jalan menuju surga. Sungguh, para malaikat mengepekan sayap-sayap mereka karena ridho dengan penuntut ilmu. Sungguh, orang alim benar-benar dimintakan ampun oleh makhluk di langit dan di bumi hingga ikan di laut. Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan atas seluruh bintang. Para ahli ilmu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya berarti telah mengambil keuntungan yang besar. Semoga kecintaan Helvi dalam dunia membaca dan menulis bisa seluruhnya ditularkan kepada masyarakat Indonesia. Dan semoga juga harapan Helvi membuat sekolah menulis, festival sastra Islam sedunia, serta harapan-harapan mulia lainnya bisa terwujud. Amin ya robbal alamin. Itu dia sahabat saliha, kisah inspirasi perjuangan Helvi Tiana Rosa menjadi seorang penulis. Nantikan kisah inspirasi lainnya di saliha selanjutnya. Makna hijab itu menurutku berkah ya, membuka pintu rezeki, jodoh.